Al-Fatihah Kalau hanya sebatas hidup dan bekerja Maka Yang membedakan kita dengan hewan adalah nilai Nilai dari manusia Yang memegang amanah dari Tuhannya Apa itu amanah? Amanah adalah bagaimana Setiap aktivitas hidup dan kehidupan kita Berlandaskan atas iman dan taqwa Sehingga apapun yang kita lakukan Punya nilai ibadah Benilai pahala di sisi Allah SWT Maka dari itu Marilah kita sama-sama mulai hari ini Mengevaluasi Belajar dari apa yang telah terjadi Kalau misalkan kita lihat Dan kita pahami bahwasannya Kemarin adalah sejarah Esok adalah misteri Dan hari ini adalah hadiah Maka kita tidak akan mungkin Menyanyiakan apa yang telah Allah berikan Kesempatan waktu pada hari ini Karena hidup kita adalah hari ini Besok belum tentu Kemarin sudah terjadi Maka konteksnya dalam sejarah adalah Bagaimana Allah SWT Menggambarkan Memberikan berita Memberikan informasi Apa yang telah terjadi Apa yang sedang terjadi Dan apa yang akan terjadi kemudian Semuanya telah diinformasikan oleh Allah melalui Quran Maka hari ini sebagai manusia Kita harus bisa menentukan posisi kita Apakah kita sebagai penonton dalam berlakunya sejarah Apakah kita sebagai korban daripada sejarah Atau kita sebagai pelaku daripada sejarah itu Makna sejarah Dalam Quran Disebut sebagai pohon Sejarah dalam bahasa Arab Disebut sebagai sajarah Atau pohon Di dalam Quran disebutkan bahwasannya Pohon ada dua Ada pohon yang baik Dan ada pohon yang buruk Namun bagian-bagian dari pohon Yang disebutkan dalam Al-Quran Hanya tiga Yaitu akarnya Batangnya Dan buahnya Dimana Ciri-ciri daripada pohon yang baik Adalah pohon yang akarnya menghujam ke tanah Batangnya menjulang ke langit Dan buahnya ada di setiap musim atas izin Allah Oleh karena itu Bagaimana hari ini kita memaknai sesuatu yang setelah terjadi Untuk melaksanakan apa yang sedang terjadi Dan hingga nantinya akan berpengaruh pada yang nantinya akan terjadi Maka dalam memaknai sejarah ada tiga tahapan yang harus kita lalui Yang pertama adalah sejarah sebagai ilmu Atau sejarah sebagai pengetahuan Dimana melalui sejarah kita tahu Apa yang boleh, apa yang tidak boleh Melalui sejarah kita tahu Apa yang harus dilakukan Dan apa yang harus diperbaiki Namun tidak boleh sejarah hanya dibatasi sebagai suatu ilmu pengetahuan Yang hanya digunakan ketika ada pertanyaan Sejarah setelah menjadi ilmu pengetahuan Harus meningkat kepada sejarah berfungsi sebagai nilai Sebagai alat ukur, sebagai indikator Apakah kita sudah benar dalam melakukan sesuatu Atau kita keliru dalam melakukan sesuatu Maka sejarah bisa menjadi ukuran Untuk menilai mana hak, mana batil Mana benar, mana salah Mana baik, mana buruk Maka pengetahuan sejarah Harus mampu untuk meningkatkan pola pikir kita Sehingga mampu untuk menilai Sudah benarkah kita menjalankan apa yang seharusnya Sudah sampaikah, sudah sejauh manakah Kita berjalan, lalu sejauh mana lagi yang akan kita tempuh Itu tidak akan terjawab ketika kita tidak mengetahui Dari mana kita berasal Mau kemana kita menuju Sedang di mana kita berada Dan harus bagaimana kita menuju kepada tujuan pencapaian kita Maka beranjak kepada fungsi sejarah yang ketiga Yaitu kesadaran Setelah kita punya ilmu pengetahuan Kalau kita bisa menggunakan ilmu pengetahuan tersebut Untuk menjadi indikator menilai Benar, salah, baik, buruk Surga, neraka, hak, batil Maka yang ketiga harus munculkan kesadaran Bahwasannya kita sedang ada dalam jalan sejarah Kita harus ada pada posisi pelaku sejarah Maka pertanyaannya ketika sejarah ada sejarah hak, sejarah batil Pohon ada pohon yang baik, ada pohon yang buruk Pertanyaannya hari ini yang terbesar dari diri kita adalah Sudahkah kita menjalankan sesuatu itu dengan landasan sejarah yang benar Ada pepatah yang mengatakan bahwasannya Sampai seekor singa belajar untuk menulis Maka sejarah hanya akan mengagungkan para pemburu Maka mari mulai hari ini Jangan pernah sekali-kali kita melupakan sejarah Jangan bosan, jangan lelah untuk mengkaji sejarah Karena itulah yang nanti akan menghubungkan kita Dengan apa? Dengan sumber kebenaran hakiki Sejarah yang akan menghubungkan kita secara ideologis maupun historis Terhadap perjuangan Rasul Sehingga nantinya jaminan daripada Kita sebagai pengikut sunnah Rasul Pengikut yang menjadi umat Rasul yang kalah di akhirat mendapatkan sahabatnya Adalah karena terikat oleh perjuangan yang presisi dengan sejarah masa lalu Sahabat Umatan TV yang sama-sama mengharapkan Allah SWT Maka sejarah menjadi satu hal yang penting Sejarah menjadi satu hal yang mendasar Sejarah menjadi satu hal yang fundament Yang harus kita pahami Tidak hanya sebatas ilmu Tapi harus sampai kepada sejarah sebagai alat ukur dalam menilai Sehingga kita menjadi sadar bahwasannya kita sedang menjadi pelaku sejarah Ada misi yang harus kita jalankan Ada tujuan yang harus kita capai Dan ada amanah yang harus kita tunaikan Maka mudah-mudahan Kita semua menjadi orang-orang yang selalu merasa Diri punya misi Merasa diri punya tugas Merasa diri punya amanah Bahwasannya hidup kita, sehat kita Dan apapun yang kita miliki Diberikan oleh Allah SWT atas izinnya kepada kita Untuk menjalankan sepenuhnya perintah Allah Maka sehatnya kita Masih berfungsinya panca indera kita Bukan untuk Mencapai keinginan kita Tapi bagaimana Sebagaimana Sifat daripada seorang yang berititipan Selama Yang dititipi Menggunakan apa yang dititipkan Sesuai dengan amanah dari sang penitip Maka insya Allah Kita menjadi seorang yang amanah Jadi mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan sekali lagi saya ingatkan Jangan sekali-kali Melupakan sejarah Karena itulah yang akan Menghubungkan kita dengan masa lalu Dan yang akan menghubungkan kita dengan hari ini Sehingga hari ini Kita tahu, kita paham Siapa kita Dari mana kita Mau kemana kita Sedang di mana Dan harus bagaimana Siapa kita Kita hanya sebatas Makhluk ciptaan Allah Dari mana asal kita Sudah tahu semua Kita berasal dari tanah Dan akan kembali pada tanah Mau kemana kita Kita menuju ke Mardotila Sedang di mana kita Kita sedang ada di dunia Harus bagaimana kita Maka di dunia Yang sementara ini Kita harus berbekal Untuk akhirat yang kekal Maka jangan sampai Waktu 24 dan yang sebatas Dalam satu hari ini Kita sia-siakan Bukan untuk Menjalankan Amanah dari Allah Yaitu ibadah Maka mudah-mudahan Ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih